PT. Kereta Api Indonesia PT. KAI kembali menerapkan aturan baru menggunakan jasa layanan transportasi terhitung mulai 15 Agustus 2022. Dalam syarat itu beberapa aturan diubah sesuai Surat Edaran Kemenhub No. 80 Tahun 2022. Manager Humas PT. KI Daop 3 Cirebon Suprapto mengatakan mulai 15 Agustus 2022 calon penumpang kereta api jarak jauh KAJJ termasuk untuk yang akan berangkat dari wilayah kerja Daop 3 Cirebon wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR. Calon penumpang yang belum mendapat vaksin dosis 3 saat boarding wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang masih berlaku bagi penumpang berusia 18 tahun ke atas. Sedangkan calon penumpang KAJJ usia 6-17 tahun yang telah mendapat vaksin dosis 2 tidak perlu menunjukkan hasil negatif screening COVID-19. Sementara untuk tidak menghambat perjalanan, PT. KI menghimbau calon penumpang KA khususnya yang berangkat pada 15 Agustus 2022 dan seterusnya agar memperhatikan kembali syarat naik kereta api jarak jauh terbaru.